Presiden Jokowi Dodo resmi membuka konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN di Labuan Bajo. Secara khusus Presiden memberikan waktu sambutan kepada Timor Leste yang baru pertama kali mengikuti KTT ASEAN. Presiden membuka KTT ke-42 ASEAN dengan membahas isu perdamaian kawasan ASEAN. Dalam keketuaan Indonesia di ASEAN, Jokowi mengapresiasi masuknya Timor Leste sebagai anggota baru ASEAN. Perdana Menteri Timor Leste berterima kasih kepada Indonesia atas keikut sertaannya menjadi anggota ASEAN. Ia menyebut ASEAN menjadi salah satu kendaraan untuk memajukan kerja sama politik, ekonomi, dan keamanan Timor Leste di kawasan Asia Tenggara. Usai pembukaan, para pemimpin negara ASEAN melakukan pertemuan tertutup dengan perwakilan ASEAN di bidang politik, ekonomi, dan kepemudaan. Para pemimpin ASEAN yang saya hormati, saat ini ekonomi global belum sepenuhnya boleh. Rivalitas semakin tajam. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah ASEAN hanya akan menjadi penonton? Apakah ASEAN hanya akan diam? Serta apakah ASEAN mampu menjadi motor perdamaian dan pertumbuhan? Mari bekerja keras menjadikan ASEAN matters, epicentrum of growth. Dan dengan ini saya nyatakan, KTT ke-42 ASEAN dibuka. Informasi terkini dari pertemuan puncak konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN 2023. Akan kita tanyakan langsung dengan jurnalis kompasivi, ada Alvanya Rizky di Arena Media Center, KTT ASEAN di Labuan Bajo. Alva, selamat siang. Apa saja yang menjadi fokus pembahasan atau agenda konferensi hari ini? Selamat siang, Waro dan juga Saudara. Ada berbagai isu yang kemudian dibahas dalam pertemuan konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 pada hari ini. Tadi dibuka dengan pembukaan secara resmi KTT ASEAN ke-42 yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Tadi Presiden juga sempat mengapresiasi keikutsertaan dari Timor Leste yang baru saja masuk menjadi anggota ASEAN dan menjadi anggota ke-11 yang di keanggotaan ASEAN ini. Kemudian tadi Perdana Menteri Timor Leste juga memberikan sedikit sambutan dan berterima kasih juga atas keketuaan Indonesia karena telah memperbolehkan Timor Leste menjadi anggota ASEAN. Dan ini akan menjadi kendaraan bagi Timor Leste untuk memajukan negaranya dalam bidang kerjasama ekonomi, politik, menjaga keamanan kawasan tentu saja. Tentu saja yang menjadi bahasan utama dalam pertemuan konferensi tingkat tinggi hari ini adalah isu politik dan keamanan kawasan yang kemarin digadang-gadang oleh Presiden Joko Widodo akan secara khusus dibahas dalam konferensi tingkat tinggi ke-42 ini. Isu politik dan keamanan ini khususnya di kawasan negara Myanmar ini menjadi isu yang penting karena dampaknya terhadap keamanan kawasan ASEAN dan juga negara-negara di sekitarnya. Tetapi Presiden menyebut ada dua isu besar yang kemudian akan dibahas dalam pertemuan pimpinan negara pada esok hari. Yang pertama yaitu konflik di Myanmar, bagaimana menyelesaikan konflik di sana dengan lima konsensus yang sudah disepakati oleh negara anggota ASEAN. Dan juga isu tindak pidana perdagangan orang yang harus diselesaikan begitu dari hulu hingga hilir. Ini dua isu ini yang kemudian terus digaungkan oleh Presiden Joko Widodo dalam keketuaannya di ASEAN. Tadi sudah berlangsung pertemuan tingkat tinggi antara pimpinan negara ASEAN dengan delegasi ASEAN di berbagai bidang. Ada bidang ekonomi dan juga bidang politik yaitu parlemen. Dan sudah selesai saat ini tengah berlangsung pertemuan antara pimpinan negara ASEAN dengan delegasi ASEAN dari bidang kepemudaan. Yang juga harapannya akan menghasilkan delegasi-delegasi, maksud saya deklarasi-deklarasi yang baik begitu. Dan nantinya hasil dari pertemuan ini akan dibawa pada pertemuan tingkat tinggi esok antara pimpinan negara dan melahirkan deklarasi-deklarasi tersebut. Khusus untuk isu politik dan keamanan kawasan Myanmar dan juga TPPO. Ini diharapkan pertemuan antara kepala negara ASEAN ini bisa melahirkan deklarasi untuk menghentikan tindak pidana perdagangan orang yang saat ini marak terjadi di kawasan ASEAN. Tentu saja Indonesia menjadi salah satu yang terdampak dan banyak sekali korban yang sudah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Tadi dikonfirmasi ada delapan negara ASEAN, anggota ASEAN yang hadir dalam KTTK 42 ini kecuali Myanmar yang memang memilih untuk tidak hadir walaupun sudah diberikan kursi tetap pada ruang pertemuan. Tadi saya melihat ada satu kursi kursi dengan bendera Myanmar tapi memang Myanmar tidak datang. Dan kemudian Thailand yang memang tidak bisa datang karena harus menyelenggarakan pemilihan umum pada 14 Mei 2023 mendatang. Nanti malam akan ada jamuan makan malam yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk kemudian bisa berbincang santai begitu dengan para pimpinan negara ASEAN. Dan dilanjutkan pada acara puncak esok hari untuk mengetahui apa hasil dari pertemuan KTT ASEAN ke-42 ini dan deklarasi-deklarasi apa tentu saja yang bisa meningkatkan kerjasama menjaga keamanan kawasan di ASEAN. Ada pembahasan-pembahasan yang kemudian menjadi highlights gitu ya dari Presiden Joko Widodo konflik di Myanmar kemudian tidak pidana perdagangan orang di kawasan ASEAN. Tapi kita tahu ini Labuan Bajo adalah lokasi yang indah untuk wisata. Apakah juga ada nantinya acara yang kemudian mungkin lebih santai dilakukan untuk melihat langsung keindahan Labuan Bajo di sana dari Indonesia untuk memperlihatkan kepada seluruh delegasi? Alva. Ya tadi pada penerimaan pimpinan negara di Hotel Murora di awal Presiden menyambut para pimpinan negara yang tiba di hotel atau di venue utama. Ini sempat para pimpinan negara ini menengok di belakang Hotel Murora ini memang sudah ada pinisi yang terparkir di sana sembari dengan pemandangan indah dari Labuan Bajo. Kemudian nanti malam di acara jambuan makan malam juga saya juga sempat ikut mengecek ke sana begitu memang di sana tempatnya sangat indah dan akan dilakukan juga ada kembang api begitu. Sehingga bisa menghibur para pemimpin negara di tengah pertemuan serius dan bahasan-bahasan serius yang diharapkan bisa menghasilkan deklarasi KTT ASEAN ke-42 ini. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Alfanya Rizky dari Arena Media Center KTT ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.